Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu, ayo hati-hati memilih presiden. Di tahun 2045, kita harus sudah menjadi negara maju. Indonesia emas. Di antara tiga calon yang lainnya, gue lebih percaya Pak Anies. Kita sama-sama tahu. Mohon maaf, gue tidak membabi buta menilai Pak Anies secara subjektif. Atau kalau ini kan suka ramai di sosial media. Oh, sesama bangsanya kadron dan segala macam. Itu kan, no. Gue gak sebodoh itu kok. Percaya, gue tidak sebodoh itu. Gue lebih yakin ke Pak Anies, gak secara serta-merta akhirnya ke faktor individu apa, kedekatan. Brunya orang-orang pinter, bro. Ayuh, kita akuin. Eh, gue gak mau maksa. Gue akuin dia orang ferdas, orang pinter. Ya, itu fakta. Guru, oh. Kakeknya pahlawan nasional. Jadi pahlawannya, ya memang tidak ngangkat senjata pada waktu itu. Tidak orator. Tapi AR Baswedan, kakeknya Pak Anies, kenapa dijulukin jadi pahlawan? Konseptor. Otak. Ibu beliau masih banyak manfaat untuk pendidikan. Beliau juga berangkat dari seorang guru, dosen, rektor, menteri pendidikan. Eh, ada yang mau ngomong lagi. Menteri pendidikan juga diganti. Itu kondisi politik. Eh, mau gak mau harus ada korban. Anies ditarik. Nah, apa? Dia orang cerdas ini. Narasinya. Gaya bahasanya. Kesantunannya. Gak pecicilan. Gak kerepotan sama gimik-gimik. Kayak gitu ya. Eh, dibalikin lagi. Anies pemimpin banyak ngomong, ngoceh terus. Jangan lupa. Seorang pemimpin itu harus banyak bicara. Maksudnya apa? Kalau seorang pemimpin banyak bicara. Berarti di kepalanya ini penuh. Di kepalanya gagasan, ide, keinginan. Bukan untuk pribadi ya. Bukan untuk kepentingan golongan atau apalagi keluarga. Tidak. Untuk Indonesia, untuk rakyat. Ini udah kebanyakan. Akhirnya dia turun dulu ke mulut. Dari akal, lokasih. Ditulun ke mulut. Dia sampaikan. Makanya panis kan kita lihat deh. Kalau udah mulai ngoceh panjang lebar tuh. Ih, gak ada capek gitu orang. Lo mau ngomong apa aja, dia gak ada jabahnya sama dia. Mau nyari celah, hajar panis. Ya, gak ada. Karena ininya udah penuh si kepalanya. Disampaikan. Baru nanti tangan yang bekerja. Kaki yang bergerak. Kan begitu analoginya. Sesimpel itu menurut gue. Kalau ininya kosong. Ininya kebanyakan ngoceh. Nanti jadi ngawur. Ininya kosong. Tapi ininya banyak ngoceh. Pasti ada titipan. Ya kan? Tinggal menyampaikan. Gitu. Semua berkusatnya di kepala. Allah kasih akal. Pikiran. Jadi gue sesimpel itu. Menganggap orang ini orang cerdas. Orang baik. Mmh. Gitu.